Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Provinsi Jambi. Pada Rabu pagi, Gubernur Farori Ubar bersama Forkompimda Pemerintahan Provinsi melakukan pengecekan langsung posko terpadu siaga COVID-19 di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan pintu lintas antar Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau. Pada pengecekan kali ini, Gubernur Farori menyerahkan langsung APD, masker, sarung tangan, makanan untuk para tim yang berjaga di posko terpadu COVID-19 di Tanjab Barat. Gubernur Jambi Farori Umar mengatakan, pemeriksaan sarana dan prasarana di posko ini merupakan upaya menekankan penyebaran COVID-19 terhadap orang yang masuk dan keluar melalui wilayah perbatasan. Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan mentaati imbauan Gubernur dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Saya melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana posko dalam upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 terhadap orang yang masuk dan keluar melalui perbatasan Jambi dan Kepanggaraan Gubernur. Jadi oleh karena itu, kita memang mengharapkan upaya yang kadar Bapak Presiden, memang kita ini negara Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan Dewan sudah melakukan rapat dengan Tim Anggaran Provinsi Jambi tentang penanganan COVID-19. Dalam rapat tersebut, ada tiga aspek yang dicermati. Pertama, persoalan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ia menambahkan bagi tim yang berjaga di posko perbatasan diminta untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan SOP dalam penanganan COVID-19. Mari melalui kita DPRD rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi bahwa ada tiga aspek yang akan kita cermati dengan baik persoalan-persoalan kesehatan, yang kedua aspek dampak ekonomi, yang ketiga dampak apetit jaring pengamat sosial. Tiga ini kita bahas dengan baik dan cermat, termasuk hari kita melihat posko ini. Insya Allah kita kemarin sudah menghitung-hitung kurang lebih hampir 200 miliar agar kita pergunakan untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi.